Pemirsa Indonesia sukses mengakhiri penantian lebih dari satu dekade usai lolos ke final piala AFF U19-2024. Squad Asuhan Indra Syafri kembali ke Partai Puncak setelah 11 tahun usai mengalahkan 1-0 atas Malaysia. Indonesia berhasil melaju ke final piala AFF U19 usai sukses mengalahkan Malaysia. Dalam laga semifinal di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tim Asuhan Indra Syafri langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal. Malaysia pun tidak kalah memberikan perlawanan dengan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah. Usai turun minum, Garuda Nusantara kembali memberikan tekanan dengan menghasilkan sejumlah peluang, namun belum menemui sasaran. Squad Garuda Nusantara akhirnya memecah kebuntuan saat laga memasuki menit 7-8. Berawal dari sepak pojok, Muhammad Al-Ferizi bupuan melepas tembakan keras usai menerima bola rebound. Tendangannya sempat membentur tiang dan mengenai kiber Malaysia sebelum masuk ke gawang. Tidak ada tambahan gol lagi, laga pun berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Garuda Nusantara, yang meloloskan mereka ke final ajang piala AFF 19 pertamanya setelah 11 tahun. Indra Syafri bersyukur anak asuhnya mengalahkan Malaysia. Kemenangan ini merupakan hasil kerja keras pemain, meskipun sempat kesulitan dalam menembus pertahanan Malaysia. Kerja keras dari minggu pertama sampai minggu ke-90 yang dilakukan oleh pemain sangat berarti. Kenapa? Karena semua pemain bekerja keras bermain sesuai komitmen kami sebelum pertandingan dimulai. Ada hal-hal yang harus mereka ikuti. Dan di bawah pertama kami melakukan pertandingan dengan formasi BK52. Setelah itu kita lihat situasi dan kami berubah. Dan berubah itu yang membuat Malaysia ketinggalan satu. Sementara itu, bagi pemain tim Nas U19, Welber Jadid, kunci kemenangan melawan Malaysia adalah kerja keras dan fokus hingga menit akhir. Usai laga melawan Malaysia, skuad Garuda Nusantara akan fokus latihan untuk menghadapi laga final melawan Thailand. Rasanya saya buat datang final bagus sekali. Kita sudah tahu, kita kerja keras semua teman-teman. Mereka fokus buat latihan. Seperti sekarang harus konsentrasi lagi, fokus lagi buat latihan. Buat datang final kita juara. Selanjutnya, tim besutan Inder Syafri mengecar trofi ke-2 setelah jadi juara pada 2013. Sudah lebih dari satu dekade Indonesia tak lagi mengangkat trofi piala AFF Usman Las. Misi juara tentu tak akan mudah didapatkan lantaran Thailand bukan tim sembarangan. Tim muda gajah perang adalah tim paling sukses bersama Australia dengan masing-masing lima gelar juara AFF Usman Las. Tim Liputan, Metro TV. Nah, Pak Bersa kita akan melihat bagaimana antusias masyarakat netizen menyambang hati timnas kesayangan mereka pada malam nanti ya. Ini dari akun X at WTN Beta Freeze yang mengatakan, oh alah-alah kalau gak Thailand ya Vietnam itu mulu siklusnya. Tapi kita lihat nanti malam ya. At Marmut underscore kemarin, timnas kita banyak nama-nama hebat. Buffon, Kakak, Vigo, Ronaldo. Jadi ini menjadi pemain andalan ya harusnya ya untuk melawan Thailand nanti malam. Dari at Aku Angkara yang mengatakan kalau melihat progres pemainnya yakin pasti bisa menang katanya. Semoga menang kita ya nanti malam ya. Dan selanjutnya dari Adrian yang menyampaikan, ayo Indonesia kalian pasti juara. Dari at Dian underscore Erdiansyah yang mengatakan semoga King Indo juara. Semoga Indonesia juara. Jangan lupa berarti saksikan nanti malam ya pemirsa 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita juga akan mengupdate nanti hasilnya akan seperti apa. Kita lihat besok ya di newsline juga, besok pasti akan dibahas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!